Halo guys, selamat pagi Sekarang aku sudah ada di Goa Seriti Menurut cerita atau memang menurut sejarah Goa Seriti ini adalah tempat persembunyian Pangeran Diponegoro Ketika VOC atau Belanda Mencurangi Pangeran Diponegoro Jadi memang ternyata ada persetujuan antara Pangeran Diponegoro dan VOC pada waktu itu Yaitu adalah petak tanah Jadi persetujuan petak tanah itu Dilanggar oleh VOC, oleh Belanda Nah, tanpa sepengetahuan Diponegoro VOC dan Belanda ini Mematok patok yang sudah disepakat itu Lebih maju ke tempat Diponegoro Akhirnya Pangeran Diponegoro ini Merasa dicurangi dan akhirnya marah dengan itu Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan VOC Sehingga disinilah tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro Sekaligus tempat bersemedinya Pangeran Diponegoro Yaitu di Goa Seriti Oke, jadi kita ikutin dulu jalannya Mungkin agak sedikit naik kesana Dan sampai ketemu di Goa Terima kasih telah menonton! Dan ternyata Orang yang memegang kunci ini Tidak ada di tempat Dan setelah berbicara dengan warga sekitar Ternyata memang ada juru kuncinya Nah, juru kuncinya ini Tidak ada di tempat Saya tidak tahu Saya tidak tahu Di mana juru kuncinya Tapi yang pasti Kalau teman-teman datang ke sini Mungkin sedikit siang Atau mungkin Jam 10 atau jam 11 Begitu ke sini Karena saya datangnya terlalu pagi Ya, karena memang Harus ada tempat lain lagi Yang harus saya kunjungi Jadi Kalau teman-teman datang ke sini Make sure itu Tidak terlalu pagi Sekarang Setengah 8 lewat Jadi jam 8 Kurang 15 Tempatnya masih belum dibuka Saya tidak tahu Apakah ini Tempat wisata Yang memang harusnya Buka setiap hari Atau Memang belum jamnya Untuk buka Karena saya ingat saya Kalau misalnya Ini memang Harus dibuka Untuk setiap hari Sebenarnya Sudah mulai siap-siap Untuk dibuka Karena ini Sudah mau jam 8 Tapi kalau memang ini Ternyata ada jadwalnya Mungkin jam 11 Atau jam 12 siang Nah itu saya tidak tahu Karena tidak ada pelangnya Tidak ada pelangnya Tidak ada pemberitahannya Lalu tidak ada Harga tiket masuknya Itu berapa Itu pelangnya tidak ada Saya akan lanjut ke tempat Wisata berikutnya Jadi hari ini Kita selesai dengan Gua Sriti Untuk penjelasan berikutnya Nanti saya akan taruh Di bawah ini Oke guys Jadi sekarang Aku sudah ada di Ekowisata Ekowisata Sungai Muda Sungai Muda Jadi kalau Muda Muda itu bahasa Jawanya Muda 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 itu artinya Meluap-luap Jadi airnya itu Meluap-luap Ya So Dikatakan Sungai Muda Seperti yang teman-teman Sudah lihat di belakang Jadi nanti Ini welcome To Sungai Muda Dari Goa Sriti Goa Sriti Dari Goa Sriti Saya langsung Datang ke Sungai Muda Dan selain Sungai Muda Itu masih banyak sekali Ekowisata Di daerah sini So Jadi kita ini ada di Kulon Progo Wattes Tepatnya Dan di daerah sini Banyak sekali Air terjunnya Ya ada air terjun Juga Ada Goa juga Yang pasti Tidak mahal Karena Untuk motor Sendiri Parkirnya 3000 So Aman Oke Kita Sekarang Mau ke Loket Kita Tanya dulu Berapa Harga Harga Tiketnya Yuk Kita Tanya Oke Kita Kita bayar dulu guys Ini ya bu Ya 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 Oke Terima kasih Sudah selesai Dan sekarang kita Naik lagi Sekitar 25 meter Katanya Sabta pesona Aman Bertip Bersih Sejuk Ramah Kenangan Oh Maksudnya Sudah ada di dalam Di sungai muda Ternyata Ternyata saya Ternyata saya gak Bisa masuk ke Goanya Itu Goanya Kenapa saya gak Bisa masuk ke Goanya Karena memang Ada larangan Dari Penduduk setempat Bahwa Kalau ada pengunjung Yang masuk ke Goa itu Nanti akan Membuat air Jadi keruh Mengotori air Sedangkan Air ini Itu Diminum oleh Masyarakat Jadi air ini Ngalir Untuk diminum oleh Masyarakat Makanya Kalau teman-teman Lihat Itu ada Pipa-pipa Nah Pipa-pipa ini Itu Untuk menyalurkan Air yang Di dalam Goa Menuju Ke perkampungan Sehingga Semua masyarakat Yang di bawah Sana Akan Meminum Air Dari Goa Ini Nah Kalau teman-teman Lihat Lagi Di bawah Ini Ada orang Mandi Di sini Itu Bukan berarti Air yang Ada Di bawah Bukan berarti Air yang Dibuat Bermain oleh Pengunjung Itu yang Diminum Bukan Tapi pipa-pipa itu Pipa-pipa itulah Yang Mengalirkan air Dan diambil Dari Goa itu Langsung So Jadi hari ini Aku gak bisa masuk ke Goanya Oke That's it Berarti 10.000 Aku hanya Ngelihat Orang Bermain Air Which is Aku juga Gak akan Bermain Juga Air Di sini Di bawah Ini Kenapa Karena Saya penasaran Sama Goanya Ya Dan Sekarang Aku ada Di kolam Seperti yang Tadi Di Plank Ada Kolam Dan Ini Kolam Lalu Disitu Yang teman-teman Lihat Itu Itu air Terjun Lalu Ini Ini Batu Untuk Kita Bisa Loncat Ke Kolam Nah Berhubung Kolamnya Belum Penuh Kolamnya Belum Penuh Jadi Kita Gak Boleh Loncat Karena Kalau Loncat Nanti Langsung Kena Di Batu Di bawah Jadi Paling Enggak Dia harus Penuh Sampai Segini Ini Nah Ini Garis Sini Nah Kata Orang Yang Jaga Disini Itu Paling Enggak Harus Luber Sampai Segini Nah Sedangkan Ini Masih Jauh Dari Luber So Aku Enggak Bisa Loncat Dulu Dari Sini Enggak Bisa Loncat Ya Jadi Karena Masih Dangkal Takut Nanti Kena Kaki Tapi Lonsat Ya Kamu Tau Oke Guys So Untuk Di Sungai Mudal Ini Udah Selesai Mulai Dari Goanya Ditutup Lalu Sampai Ketempat Permandian Sampai Ke Flank Fox Ya Kita Udah Tau Lalu Sampai Ke Kolam Yang Paling Bawah Disini Kolam Kita Udah Tau Ternyata Kolam Harus Penuh Dulu Sebelum Kita Bisa Loncat Di Batu Ini Oke Guys Lagi Kempat Wisata Yang Lagi See Sampai